Taubat yang jujur itu terkumpul lima syarat Ikhlas karena Allah dalam bertaubat Jangan karena ingin dilihat oleh orang Jangan didengar oleh orang Betul-betul ikhlas karena Allah dalam bertaubat Syarat yang kedua menyesal Karena telah terjerumus dalam perbuatan dosa Menyesal Menyesal, ada penyesalan Kalau tidak ada penyesalan di dalam hatinya Ketika melakukan kesalahan Atau tidak melakukan kesalahan Ya biasa saja Maka itu tidak bertaubat secara benar Jadi mesti ada penyesalan dalam hati Karena terjerumus dalam perbuatan dosa Yang ketiga Syarat yang ketiga adalah melepaskan dosa Berarti Kalau dia tadinya suka merokok Tinggalkan melokoknya Kalau seandainya dia awalnya adalah Bermuamalah, jual beli Dengan riba Tinggalkan riba tersebut Baru akan diampuni oleh Allah Kalau tidak ditinggalkan Maka ya Itu bohong Itu suatu kebohongan Begitu Kalau dengan manusia Seperti itu juga Misalnya kita telah menggibah manusia Atau kita telah mengambil harta Harta orang Kembalikan harta tersebut Kalau enggak Itu bohong Itu taubatnya Kalau seandainya kita pernah Mengambil harta seseorang Baru kita sadar Maka kita mencari harta ini Harus dikembalikan kepada orang itu Kalau bisa memang susah Ternyata Allah meninggal Ke ahli warisnya Kalau misalnya enggak Mencari-cari dan tidak akan mungkin Dapatkan Karena kita misalnya Telah berbuat jahatnya di tempat yang mana Dan enggak tahu Yang didolimi itu Yang diambil hartanya memang enggak ada Maka bisa disodakohkan Atas nama Yang diambil hartanya tersebut Kalau misalnya kita menggunjing Dan sudah diketahui Kita telah menggunjing seseorang Harus minta maaf Datang saya telah menggunjing Minta maaf Sampai Sampai Mengmaafkan Kalau seandainya Tidak mau memaafkan Dia itu Kecuali dengan bayar Bayar Sampai dia jadi Memaafkan Begitu Begitu Ini Gitu Bahaya sebenarnya Itu yang jujur dalam bertaubat Itu yang jujur dalam bertaubat Jadi Walaupun Tetap Yang digunjing Ketika tahu Ada yang menggunjing Datang kepadanya Sebaiknya memaafkan Innallah hayyibul muhsinin Soalnya mencintai orang-orang yang baik Ya Tapi kalau seadanya Tetap dia itu Tidak mau memaafkan Karena Dia diomongin Di luar sana Gitu Kecuali dengan sesuatu Dari harta Ya berikan harta Sampai dia Memaafkan kepada kita Itu kalau hubungannya Dengan manusia Jadi kita harus Melepaskan perbuatan dosa Harus melepaskan diri kita Dari perbuatan Dosa itu Itu taubat yang benar Syarat yang ketiga Syarat yang keempat Bertekad untuk Tidak mengulangi Kembali Dosa pada masa Yang akan datang Kalau Kalau masih melakukan lagi Itu taubat Main-main Taubat sambal Kalau bahasa Mainnya Bahasa Sundanya Lada Pedas Sudah begitu Keulangi lagi Ulangi lagi Jadi harus ada Tekad yang kuat Ada tekad yang Yang kuat Untuk tidak mengulanginya Tapi kalau sudah Bertekad yang kuat Kemudian Allah Takdirkan digoda Lagi setelah itu Dan melakukan Kemaksiatan Maka Hal yang Seperti ini Kata para ulama Tidak membatalkan Taubat yang lalu Tapi dia membutuhkan Taubat yang baru Dari dosa yang Kedua kalinya Dilakukan Syarat yang kelima Adalah Bertaubat Pada waktu Diterimanya Taubat Kalau sudah Terlewati Waktunya Tidak bermanfaat Taubat itu Nah Waktu Terlewat Waktu Untuk diterima Taubat itu Allah membukanya Siang dan malam Gitu Tapi Kalau seandainya Sudah Ada kehadir Maut Datang Ada di Tenggorokan Itu bukan Waktunya Untuk Bertaubat Atau Ketika Tanda hari Kiamat Salah satu Tanda hari Kiamat Datang Terbitnya Matahari Dari Barat Maka pada Waktu itu Tidak Diterima Tidak ada Mangfaatnya Taubat Jadi ada Lima syarat Yang benar Di dalam Bertaubat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan diri kita Orang yang Yang Bertaubat Dan setelah Bertaubat Lebih baik Daripada Sebelumnya